Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya hari ini semoga sehat walafiat ya bagi yang lagi sakit semoga dikasih kesembuhan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang belum sholat silahkan sholat dulu ya teman-teman video hari ini kita akan berbagi tips bagaimana cairan disinfektan dari pembersih lantai wipol takaran yang kita gunakan sesuai anjuran dari Kemenkes RI dan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember ya teman-teman yuk langsung saja ke proses pembuatannya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman langkah pertama kita siapkan cairan wipol kemudian siapkan botol semprotan kemudian kita siapkan air bersih sebanyak 250 ml ya teman-teman tuang air ke dalam botol semprotan menggunakan corong untuk takaran kita pakai tutup baiklin ya teman-teman tutup baiklin seperti ini setelah itu campurkan 15 ml cairan wipol atau setara dengan dua tutup baiklin satu tutup botol baiklin sama dengan 7,5 ml wipol lalu gunakan pengadu seperti ini lalu diaduk-aduk biar tercampur antara cairan wipol dan air kemudian tutup botol secara rapat ya teman-teman nah sekarang udah bisa kita gunakan untuk pembersih jendela ataupun tempat lain yang ingin diseterilkan ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti perabotan-perabotan di rumah kursi ataupun meja ataupun lantai dan lain-lainnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati